Intro Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nikolas Ari Lilipali memimpin apel penyerahan kendaraan dinas sepeda motor kepada para babin kamtikmas Polres Sergai di halaman Mapolres. Dalam apel tersebut turut hadir waka Polres Sergai, kompol Edi Bonasinaga, para kabak, kasat, kapolsek, dan para personil Polres Sergai. Dalam amanatnya Kapolres Sergai mengatakan sangat bersyukur karena Polres Serdang Bedagai telah menerima ranmor R2 sebanyak 18 unit. Bantuan dari Gubernur Sumatera Utara melalui Kapolda Sumatera Utara dalam rangka menunjang kinerja para babin kamtikmas di desa dan kelurahan. Kapolres juga memerintahkan kepada seluruh personil Polres Sergai, khususnya babin kamtikmas untuk melakukan penggalangan kepada seluruh potensi masyarakat. Agar setiap kejadian di tengah-tengah masyarakat dapat terdeteksi sesegera mungkin. Serta menghimbau untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas kamtikmas yang sudah kondusif di wilayah hukum Polres Sergai. Lebih lanjut, Kapolres mengatakan agar menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan para tokoh potensi di wilayah hukum Polres Sergai. Hal ini dikarenakan Polri harus netral dan tidak terlibat diri dengan politik praktis. sepeda motor ini diperuntukkan untuk seluruh babin yang ada di Polres Sergai-Polres Sergai. Yang seluruhnya 52 tapi bertahap. Baru kali ini dapat 18 motor sehingga hanya baru 18 babin yang diberikan sepeda motor. Masih sisa 34 babin lagi yang belum mendapatkan sepeda motor. Diharapkan dengan sepeda motor ini akan meningkatkan kinerja daripada babin. Karena babin Kam Timas adalah mata dan telinga pimpinan yang ada di desa sehingga dengan kehadiran babin di setiap desa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di desa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata Salam Triberata